Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat OMJ sekalian Jumpa lagi di program acara obrolan malam Jumat Di channel Gerakan Pemuda Ansor Semoga sahabat-sahabat sekalian sehat Dan sudah menerima THR tentunya Itu kan yang ditunggu-tunggu Mestinya itu Lela Tulka Darman ini mau THR Nah sahabat-sahabat sekalian Kita ini kan mau lebaran nih Momen-momen mau lebaran sehingga Sahabat-sahabat bisa lihat bersama tamu Atau teman ngobrol kita di OMJ pada malam hari ini Itu mungkin tidak asing lagi ya Buat sahabat-sahabat sekalian Terutama yang sering pantengin Di channel-channel ANU Sudah tahu lah ya kan Siapa lagi kalau bukan Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA Assalamualaikum Bip Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dipanggil Habib Ali aja Saya dipanggil apa aja gak ada masalah Itu saya bahagia gitu melihat Habib Ali cerah dan sehat gitu Alhamdulillah Saya pertama ingin mengucapkan selamat ulang tahun Terima kasih banyak 88 Untuk GP Ansor mudah-mudahan Tambah muda Amin Tambah seger Amin Tambah semua Iya mohon bimbangnya Yang mendatangkan keberkahan Mendatangkan kebaikan Dan kita semua sangat mengharap Hari-hari yang akan datang itu jauh Amin Lebih bermanfaat Iya berkhidmat lagi Karena temanya Khidmat tiada henti Tiada batas Jadi ada menuntut ilmu tiada henti Berkhidmat Berkhidmat pun tiada henti Katanya itu Kalau kata para ulama itu Ada keberkahan dari berkhidmat Jadi kadang-kadang itu nih Kalau cerita Cerita para ulama lah Jadi ada yang Dia gak harus ngaji Buat cok kitab Enggak harus Dia berkhidmat dengan gurunya Jadi melayani gurunya Gurunya perlu ini Perlu itu semua Ada yang melayani Ternyata keberkahan itu dari situ Ada disitu Keberkahan lewat situ Keberkahan Karena kadang-kadang mohon maaf Orang yang berkhidmat kepada guru Kan pasti dia tawadu Benar Benar Mohon maaf loh ya Benar Dan kadang-kadang yang Mohon maaf gitu kan Yang menuntut ilmu Kadang-kadang ada Ada ini ego Ego Ada Saya lebih Tapi kan kalau Kalau dia berkhidmat Dia menundu Benar Dia sangat menghormati Dia melayani Jadi mudah-mudahan GP Ansor yang berkhidmat Tidak ada Tanpa henti ya Tanpa henti ya Tanpa henti insya Allah Penuh dengan keberkahan Berkhidmat tidak ada batas Berkhidmat tidak ada batas Wah Karena 88 Angkat 8 itu kan Gak ada batasnya Gak ada batasnya Jadi kalau 9 itu masih ada Masih ada akhirnya Nah yang 88 itu gak ada akhirnya Muter Muter Selamat buat semuanya Makasih banyak Ini dari Habib Ali Sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah Ini berkah-berkah-berkah Ini Tapi Gini Habib Kita cerita dikit deh Soal Apa ya Habib Ali gitu Pernah di Jordan Pernah di Syriah Jadi Gimana 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 Kita kan orang Orang Indonesia Rata-rata Kalau sudah Mau belajar agama Itu kan mesti ke timur tengah Iya benar Jadi Jadi Qiblatnya itu tetap Jadi Qiblat Soal sama Qiblat Ilmu Untuk Islaman Di sana Iya benar Mau Ke Mesir Belum Belum beruntung Oh tapi awalnya mau ke Mesir Niatnya mau ke Mesir Mau ke Allah Azhar Terus dalam tanda kutip Tersesat ke Jordan gitu Iya bisa Tersesat Bisa juga dapet hidayah Tapi dalam hal baik Dalam hal baik Tersesat Dalam hal baik Kebaikan Karena saya ada keluarga Yang sedang sekolah Waktu itu di Syria Akhirnya ikut ke Syria Oh jadi ke Syria dulu Iya Di Syria saya belajar Bahasa Arab Pemantapan bahasa Arab Meskipun disini saya pernah Belajar bahasa Arab Di sekolah Saudi Saya sempat Di Libya dulu Di Matang Oh di Libya Ya benar Kemudian Begitu Di Syria itu Pas musim dingin Tahun 1995 Akhir Itu pas musim dingin Di Damascus Oke Akhirnya saya Niatnya itu di Damascus Mau masuk ke Damascus University Oke Itu kayak UI nya gitu lah ya Iya Jadi nomor satunya lah Iya Nah kemudian Nunggu Karena kita datang Bukan waktunya Kita nunggu Kemudian kita juga Minta rekomendasi Waktu itu dari Itihad Mubalihin Oke Nah Nunggu Nunggu Di saat menunggu itu Kira-kira Udah 6 bulan lebih Menunggu waktu Pembukaan pendaftaran Terus Ada teman-teman Dari Jordan Sedang berlibur Ke Syria Karena jarang Antara Jordan Dan Syria itu Ya Jakarta Sukabumi kali Dekat weh Dekat Enggak harus nunggu Karena kalau di Syria itu kan Memang mereka Negaranya kan sosialis Kemudian tidak terbuka Seperti di Jordan Oh Jadi Peraturan untuk Ketat banget Daftarnya itu jatahnya sangat terbatas Terbatas Sementara Jordan itu Agak terbuka Dan sudah Ya mungkin bisa disebut Ada mengarah ke komersil Jadi terbuka Oke Dan negaranya kan Kerajaan Monarki Konstitusi lah Kerajaan Kalau Syria kan sosialis Sosialis Singkatnya nunggu-nunggu Tiba-tiba ada Mahasiswa dari Jordan Teman-teman mahasiswa Liburan Kemudian kita tanya Berarti pada saat di Syria memang belum masuk ke Kampus Belum Belum Nah akhirnya Dapat informasi Di Jordan agak mudah Kirimlah ijasa Kirim ijasa Begitu kirim ijasa Gak lama dapat berita saya dengan beberapa teman Yang sama-sama di Syria Ada satu dari Jakarta Satu juga Orang Indonesia Tapi tinggal di Malaysia Akhirnya begitu dapet Diterima di Jordan Tapi harus cepat Kalau gak nanti hilang bangkunya Ceritanya Iya Nah terus Wah ini gimana nih istihara Telepon ke rumah waktu itu Yaudah yang mana aja Kita putuskan Saya dengan Bertiga itu saya Satu dari Jakarta Satu lagi Warga Indonesia Tapi tinggal di Malaysia Kita berangkat ke Jordan Kita putuskan Ikut proses pendaftaran di Jordan Di Jordan sudah masuk dua minggu Baru Nama saya keluar di Damaskus University Sudah terlanjur di sini Yaudah kita gak lanjutin lagi Ke Mesir Enggak ya Ke Damaskus enggak Ke Jordan Dan di Jordan Jordan itu kan negara yang Negara kerajaan Dia terbuka Kemudian sistem pendidikannya juga SKS Sama berarti gak kita disini Jadi kan bukan paket Bukan paket Kalau paket kan Selama satu tahun Ambil satu ini Ya benar-benar Kalau gak lulus satu Berarti Ngulang Ngulang Kalau ini gak SKS Ya semacam cicilan Ya cicilan Ya kayak di kampus kita Di sini Kemudian disana pilihan Dosennya juga Ada misalnya Beberapa mata kuliah itu Bisa memilih dosen yang Waktunya Atau dosennya Flexible Jadi ada beberapa mata kuliah Yang bisa milih Dosennya Jadi kadang-kadang Ada dosen-dosen yang Favorit Itu pasti Mahasiswanya banyak Dulu Di Ngambil jurusan apa Bip dulu Saya bahasa Dan sastra Arab Oke Saya ini Pecinta Dan menikmati Bahasa Arab Apakah karena Habib Ali Adalah Bukan Bukan mas Jadi gini Bahasa Arab itu Bagi saya bahasa yang indah Saya kalau ada orang yang Bertanya gitu kan Kenapa Al-Quran diturunkan Dengan bahasa Arab Pasti jawaban orang yang Gak mau mikir Mohon maaf Jawaban orang yang Gak mau mikir Dia akan bilang apa Karena nabinya di Arab Maka bahasanya bahasa Arab Itu jawaban orang Gak mau mikir Tapi kalau Kalau orang mau mikir Itu kan Ada apa dengan bahasa Arab Loh ternyata Bahasa Arab itu Bahasa yang paling kaya Dengan vocabulary Benar Bahasa yang menurut Bukan menurut orang Arab Malah justru Yang banyak melakukan penelitian Dari luar Arab Mereka yang melakukan penelitian Tentang bahasa Arab Itu menemukan Bahasa Arab itu Kaya dengan vocabulary Mufrodat Kalau kata anak-anak pesan Mufrodat itu Satu kata Bisa sampai Puluhan 20 lebih Jadi misalnya begini Jalan Jalan di malam hari Itu beda dengan jalan Yang mau siang Atau mau malam Saroyasiru sayuran Itu jalan Boleh malam Boleh siang Tapi kalau Saroyasiri Jalan di malam hari Kemudian kalau kita kan enak sekali Paling enak bahasa Indonesia Jalan Tinggal tambahin Makan itu tinggal tambahin Makan siang Tapi kalau Itu kan dia Ada Al-Futur Ada Al-Ghada Ada Al-Asya Kemudian Dia memiliki Bagi saya itu Bukan yang jelimet Malah justru keindahan itu Ketika kompleks Benar-benar Jadi Sesuatu yang kompleks itu Disitu sebenarnya Ada sesuatu yang Bisa digali lebih Kalau Kalau Sahabat-sahabat Teman-teman GP Ansor Yang di pesantren Itu kan pasti tahu Nahu itu indah Jadi Saya itu Kalau berbicara tentang Nahu misalnya Terus saya katakan Bahwa orang yang berbicara Menggunakan Nahu dengan baik Berarti akalnya jalan Karena harokatnya Harus apa-apa Benar Logika Logika Jadi Saya bisa tahu ini Fa'il Maf'ul Dan seterusnya Benar-benar Kemudian Syair-syair Arab itu enak Nah Ini 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 subjektif Mungkin ya Karena Berarti dulu Di Di Jordan Dan itu belajar Syair-syair Arab Saya mungkin Saya cuman Berapa orang Yang anak Indonesia Mengambil bahasa dan sastra Mereka takut Karena Karena kan susah Ya kan biasanya Mengambil tafsir Hadis Pertama Pertama bagi saya Udah kebanyakan yang itu Oh Adulah Mainstream lah Iya Mainstream ya Jadi Masa datang lagi Orang Indonesia Itu lagi Dan Karena itu Satu Kemudian Karena orang saya senang Saya senang Tapi memang dulu Waktu Mondok juga Senang banget itu Pelajaran bahasa Arab Senang tapi Enggak Enggak begitu Seperti ketika Saya mulai masuk Karena misalnya Gitu kan 1400 tahun lebih Yang lalu Ternyata ada Puisi-puisi Yang pada zaman itu Zaman itu loh Diperlombakan Jadi kalau sekarang Ada musabak Tilawatil Quran Mereka tuh Ada Mereka punya Musabak Puisi Puisi Jadi kalau selesai Musim Aku tau di masa musim Haji di Mina Di Mina itu kan Habis wukuf Di Arofa Dan semuanya Nah itu mereka Biasanya tuh Saling membawa Para penyairnya Kemudian Diperlombakan Disitu Dan yang bagus Nanti akan Direkomendasikan Lalu ditempel Mu'allakat Namanya Ditempel Di dinding Ka'bah Iya Dan mereka Memiliki Kalau bahasa Yang selalu digunakan Oleh para ulama Ahli sastra itu Kalau Cina Dikenal dengan Handa Satul Bunyan Orang Cina itu Dikenal dengan Membangun Mereka tuh Arsitek bangunan Iya Kayak tembok Cina gitu ya Iya Orang Arab itu Handa Satul Kalam Ah Handa Satul Lisan Iya Iya Arsitek kata ya Makanya kan Dan Al-Quran tuh turun Kan kata Oke oke Iya bener Jadi Saya kalau misalnya Kita lah gitu kan Kalau misalnya baca Al-Quran gitu Al-Quran misalnya Salah satu surat Misalnya Fabi'ai'i ala'i rabbikumatukadziban Itu Kalau diperhatikan dengan baik Sesuai dengan Nahum Sesuai dengan Soroh Iya Itu kalau diperhatikan tuh Fabi'ai'i ala'i rabbikumatukadziban Itu dua Itu dua kan Iya Antumah Iya 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 Mustana Iya Iya Mustana Dua Ini dua yang dimaksud nih siapa Kadang-kadang terjemahannya kan gak dua Kamu saja Padahal itu kan secara bahasa Ada dua Ditujukan kedua Ada dua Fabi'ai'i ala'i rabbikumatukadziban Untuk kamu berdua Wahai jin dan manusia Oh Kemudian ala Ala itu apa sih Ala Ala itu nikmat Apa bedanya Nikmah dengan ala Kenapa ayatnya tidak mengatakan Nikmat Fabi'ai'i ni'ami rabbikumatukadziban Kenapa ala'i Ala itu nanti Juga terkait dengan Luk-luk Luk itu kan permata Iya Iya Benar Ada kitab di pesantren itu Luk-lul Al-Majan Benar Benar Nah Ala itu nanti dikatakan oleh para pakar bahasa Arab Ala itu Dari ilun Artinya Kenikmatan yang kelihatan Seperti permata yang menyala Oh Makanya disitu ditanya Kenikmatan-kenikmatan Tuhan kamu Berdua yang mana Wahai jin dan manusia Yang kamu berdua 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 Nikmat-nikmat yang Ini lah di depan mata gitu ya Satu lagi nih Satu lagi Suratnya kita semua sudah Sudah hafal lah Surat wa Dhuha Menarik nih Wa Dhuha wa laili iza saja Ma wa da'aka Robuka wa ma'kola Iya Coba lihat terjemahan Terjemahannya Itu sering Ma wa da'aka Tuhanmu tidak pernah meninggalkan Wada Ada tawaf wada Iya Wada itu artinya Berpisah Tapi masih sayang Oh Gitu ya Jadi ditinggalkan Pas sayang-sayangnya Sebenarnya itu wada Gitu lebih Jadi kalau ada yang Ini bukan putus cinta Beda ya Iya Artinya kan karena Berpisah gitu Tapi sebenarnya masih sayang Itu wada Makanya tawaf Tawaf haji wada Ada haji wada Ada tawaf wada Haji wada itu kan haji terakhir Perpisahan Iya benar Jadi seakan-akan Nabi masih sayang sama umat Oke Nabi masih sangat dekat Dan umatnya sangat Rindu dengan Nabi Pada waktu itu Para sahabat R.A Tapi harus berpisah Kita yang Pergi haji Pergi umroh Itu kan Siapa sih yang mau meninggalkan Tanah suci Nah tawafnya itu tawaf Wada Mawada'aka robuka Wama'kola Ka atau wama'kola Coba Wama'kola Tidak ada kanya disitu Wama'kola Iya Gak ada makhul Yang makhulnya itu domir Mukhotob Mukhotob Oh iya Ka Mawada'aka robuka Wama'kola Gak ada kanya Gak ada Wama'kola Kalau mau diterjemahkan secara Kata per kata Ma'wada'aka Ma'tidak Wada'a Itu meninggalkan Robuka Kamu Tuhanmu Wama'kola Dan tidak membenci Gak ada mu'nya disitu Tidak membenci mu Kenapa gak ada mu'nya Dalam bahasa Arabnya kan Dalam teks Dalam nas Kur'annya Itu tidak ada kanya Tidak ada mu'nya gitu Gak ada mu'kotob Gak ada mu'kotob Jadi disitu Para ulama mengatakan Kenapa kalau Wada'aka Ada mu'kotob Ada ma'f'ul Oke Tapi kalau Kola tidak ada Membenci mu itu Tidak ada Karena apa Karena Tuhan Tidak pernah membenci Itu Itu yang Apalagi nanti Kalau menurut kita Para ulama-ulama Tasawuf Kita ahlus sunnah jama'an Nahjin yang Kita kan ahlus sunnah-nya Ahlus sunnah Nahdiyah Kemudian Sufi ya Kalau ulama-ulama Sufi itu Bilang apa Jangankan Untuk Nabi Muhammad Untuk Seluruh Alam raya Tuhan tidak pernah Membenci Apalagi Maqomun nubu'ah Apalagi Maqom Kedudukan Nabi Muhammad Kan ayat itu Terkait dengan Nabi Muhammad Seakan-akan Kalimat Kola Diksi Kola Yang artinya Benci Itu gak Pantes Kalau Yang menjadi Objeknya adalah Nabi Muhammad Wow Keren Tuh Tuh ini Baru saya Bener-bener Beresapi Nah Inilah Tadi kan kita awalnya Bicara tentang Magicnya bahasa ya Magicnya bahasa Kenapa Habib Ali Pengen mengambil bahasa Terus satu lagi nih Gimana Nah bahasa Arab itu Bahasa yang memiliki Makharij Iya Ruwet gak sih Belajar Makharij tuh Asli tuh Makharij itu Tapi kan Kalau Habib Ali kan enak Secara ininya Udah Udah kebentuk Jadi Bahasa Arab itu Bahasa yang Mengandung Nuansa musik Oke Karena dari rangkaian Makharij itu Kan menjadi apa coba Jadi Semua potensi Suara Itu dengan Huruf hijaiya Itu sudah tertampung Oke 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 Makanya Bahasa Arab itu Enak kan dilantungkan Oh Beda kalau dilantungkan Dengan bahasa lain Bib ya Kadang-kadang kan Dengan bahasa daerah Atau bahasa jawa Misalnya kan Banyak juga kan Kasidah Kasidah Tapi Bahasa Arab itu Memiliki Huruf-huruf Yang Makharijnya itu Memastikan Bahwa Ada Seperti Nuansa musik Ha Ho Dal Jadi nanti Jadi kayak Apa dalam Bermakharij Huruf itu Ada nadanya ya Ada harmonisasinya Dan itu kan Unik Bener-bener Jadi bukan berarti Kita meremehkan bahasa lain Enggak Saya kan sedang ditanya Tentang ini Tapi bukan meremehkan Yang lain Enggak Kita dalam Bukan dalam Konteks membandingkan Jadi Ingin mengungkapkan Bahwa Ini ada Keunikan Keunikan Jadi Nanti Ada pembahasan Kalau sekarang Dengan bahasa pesantren Kita itu namanya Ilmu Tajwid Itu kalau dalam bahasa Arab Namanya Ilmu Aswat Ilmu Ponetik Ilmu bahasa Ilmu suara Oh Jadi itu dibahas Karena huruf Kho Keluarnya dimana Kho Tenggerokan Nanti para ulama Ahli Fiki Ini karena Bulan Ramadan Itu nanti Yang membatalkan Puasa itu Saya mencicipi Makanan Batal gak Nanti para ulama Ahli Fiki Mengatakan apa Kalau yang kamu cicipi Sampai Ketempat Keluarnya huruf Kho Nah batal Oh gitu ya Oh dia ukurannya Di situ Oh gitu Jadi Kalau Ngeluarkan huruf Kho disini Jadi Saya mencicipi Saya mencicipi Makanan Atau minuman Kalau sampai Masih di lidah Lidah itu Gak ada masalah Tapi kalau sudah Masuk ke Tempatnya Kho keluar Sudah batal Bahasa Arab itu Hurufnya kan ada Si Ada Tha Tha Sin Shin Sod Bo Bo Kalau nah Bo Itu gimana Itu dibahas Dan dah Sampai Kamus-kamus Berbahasa Arab Yang awal Yang ditulis oleh Mungkin generasi-generasi awal Seperti Imam Khalil Bin Ahmad Dal Farahidi Itu kan namanya Mu'jamul Ain Ber Jadi membuat Kamus Berdasarkan Makharijil huruf Makanya yang pertama Itu ditulis Itu Bukan berdasarkan Kalau sekarang kita abjad Alib Batak Itu dahulu Pernah susunan hurufnya Itu berdasarkan Makharij Berarti mulai dari luar Gini Wah itu nanti Dari huruf Ain Oh dari dalam Ain Yang dekat dengan Ain apa Itu jelimet Tapi justru Yang jelimet Itu yang indah Oke Jadi hidup anda Gak akan indah Kalau gak jelimet Ada sih Carilah jelimet Jadi bersyukurlah kalian Yang hidupnya itu Ruet Lilimet Maksudnya Indah Itu bagi narja Kenapa saya berani Ngomong gitu Gak ada seni Yang gak jelimet Mau gak Nonton film Yang gak jelimet Gak enak Iya Wah kalau nonton film Itu yang enak kan Awalnya kelihatannya baik Gak taunya penjahat Plot twist Plot twist Jadi Itulah kira-kira Kalau saya ditanya Kenapa Kenapa bahasa Arab Nah Kita kan dari belajar sastra gitu ya Ada gak Puisi Arab yang Habib Ali tuh Wah ini keren banget nih Suka nih Saya itu Iya semua Semua puisi Tapi Saya tuh Mungkin lebih banyak Saya menikmati itu Kosidah-kosidah Kalau dibaca Di pengajian-pengajian Saya kalau Kalau ceramah suka nanya Kalau saya lagi ceramah gitu kan Maulitan Iya Saya suka tanya Paham gak tadi yang dibaca Gak paham aja enak Apalagi Paham Benar-benar Kalau faham Misalnya gitu kan Kalau kita baca Kosidah-kosidah Tentang pujian Anta syamsun Anta badrun Anta nurun Anta nurun Nah dikasidah-kasidah ini Itu yang Habib Ali Paling Gemari ya Maksudnya Wah ini indah banget gitu Sepenggalan kalimat ini tuh Indah banget gitu Burdah Burdah Amin tazakuri jiranim Bidi salami Mazajitadam anjarah Min muklatin bidami Kenapa kamu Amin tazakuri jiranim Apakah gara-gara kamu mengingat Mengingat Tetangga kamu Di lokasi tersebut Mazajitadam an Kamu mencampur Mencampur Antara air mata dan darah Karena rindu dengan Dengan kekasih Dan pada masa Nabi Muhammad pun Puji-pujian Di dalam membuat Puisi Dimulai dengan Nanti disebut Dengan Muqaddimah An-Nasib Atau Muqaddimah Ghazaliyah Muqaddimah Dari Jadi kalau struktur Puisi itu Struktur puisi itu kan Ada muqaddimahnya Pembukaan Ada isi Ada isi Baru penutup Nah biasanya itu Pembukaan itu Banyak yang terkait dengan wanita Oh gitu ya Ya banyak orang yang salah faham Dipikir Mohon maaf loh ya Mungkin Kalau menurut saya ya Kesalahpahaman tentang Bahasa Arab Dan indahnya bahasa Arab itu Gara-gara Contoh dalam Belajar Dorobah Zaidun Amron Zaid mukul Amran Itu kan kesian Amr itu berapa abad Jadi Dorobah Zaidun Amron itu Beratus-ratus tahun Memang Zaid selalu pelaku ya Dan pukulan lagi Contoh Memangnya gak ada Fiil yang lah Mungkin Mungkin Boleh jadi kan Ustadznya lagi gemes gitu kan Ya udah deh contohnya Dorobah Zaidun Amron Akhirnya dianggap bahwa Bahasa Arab itu gak ada romantisnya Iya Padahal Di depan Nabi Muhammad Ada seorang yang sudah Menjadi DPO DPO Pencerian orang Orang Karena pernah mencaci maki Nabi Namanya Kaab bin Zuhair Bin Abi Sulma Zuhair bin Abi Sulma Penyair terkenal Pada masa sebelum Islam Masa Jahiliya Anak-anaknya rata-rata itu penyair Pada jaman itu Kalau dibandingkan jaman Zaman sekarang itu Anak senjanya lah ya Puitisnya gitu loh Nah Kaab bin Zuhair ini Pernah mencaci maki Nabi Akhirnya kena hukuman Oke Nah Dia ingin minta maaf Kepada Nabi Datang kesana Gak ada yang berani Semuanya mengatakan Kamu datang sendiri aja Gak ada yang berani menemani Akhirnya beliau datang Ini belum masuk Islam Iya Beliau datang Dengan memakai sorban Yang keliatan hanya matanya Hmm Kemudian Dia Mengatakan kepada Rasulullah Bahaya Rasulullah Bagaimana dengan orang yang Sudah gak ada jalan lain lagi Kecuali harus minta maaf Kepadamu Waduh Gak ada jalan lagi Langit sudah tertutup Bumi sudah tertutup Gak ada jalan lagi Kecuali meminta maaf Kepadamu Kemudian Dia membaca puisnya Oke Banat su'at Fa kalbi al yaum Amat bulu Su'at Nama perempuan Ini di hadapan Nabi Jadi kalau ada yang mengatakan Wah gak boleh nyebut-nyebut Nama perempuan Ngaji yang bener Kadang-kadang banyak orang Gak ngaji Iya Semua haram Semua haram Gak tahu apa-apa gitu kan Di hadapan Nabi Yang paling mulia Manusia yang paling agung Paling mulia Kaab bin Zuhir Membawa puisi Dengan Mukaddimahnya Seorang Nama seorang perempuan Tentang cinta Banat su'at Fa kalbi al yaum Amat bulu Oke Su'at Nama wanita Sudah pergi Jauh Tapi hati masih terikat Dengan su'at Di hadapan Nabi Ngomongin cinta Keren gak sih Wow Jadi kalau ada yang Mohon maaf loh ya Kalau ada pengajian Itu bikin serem-serem Terus Itu mungkin saya rasa tuh Gurunya Untuk ustadnya lagi mau Ya seperti orang tua Lagi marah sama anaknya gitu kan Jadi Contoh-contohnya yang Yang serem-serem Di hadapan Nabi Kemudian Ini saya takut nanti Dan ini syair gitu ya Di hadapan Nabi syair Syair Sekian puluh bait Sastra gitu ya Sastra Di depan Nabi Nabi mendengarkan Dan Nabi akhirnya Menghadiahkan burda Sebelum burda al-busiri Namanya burda Kaab bin Zuhir Nabi menghadiahkan Burda itu ini Sorban Nah itu burda sorban Jadi dihadiahkan oleh Nabi Berarti Nabi kita Senang Seninya Wah tinggi Kalau Nabi gak suka Dengan seni Hei jangan ngomong perempuan disini Dan kalau kita ngomongin Masalah perempuan Kita kan di NU Juga punya fatayat Ada Itu Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Ada satu surat Pakai nama Sosok perempuan Mariam Iya Pada saat itu Masyarakat Jazira Arab Paling gak seneng Disebut-sebut Nama perempuan Oh tiba-tiba Al-Quran datang Mendobrak Perempuan adalah manusia Perempuan adalah Terhormat Perempuan adalah Ciptaan Tuhan Yang harus Mendapatkan haknya Turun surat Mariam Padahal Masyarakat Jazira Arab Pokoknya itu Gak suka loh Gak mau Kalau ngobrol-ngobrol Nyebut perempuan Karena bagi Sebagian dari mereka Bahkan Kalau istrinya Melahirkan Anak perempuan Wajah mereka Apabila salah seorang Dari mereka Mendapatkan Berita gembira Lahir Anak perempuan Wajahnya itu Dikerutkan Gak suka Nah Nabi Muhammad S.A.W. Mendengarkan puisi Dan isi Dari puisinya pun Apa? Puisi cinta Dimulai dengan cinta Keren Jadi suat itu Paling cantik Ketika di saat Perpisahan Bayangin di depan Nabi ngomong begitu Kalau Mohon maaf ya Kalau ustad-ustad yang Ya Mudah-mudahan Semua dapet hidayah Dan kita selalu dapet hidayah Kadang-kadang kan Hajaran Islam itu menjadi Serem Padahal Nabi mendengarkan puisi Nuansa Puisi Nuansa seni Dan sastra itu Yang sudah Apa ya Ya mungkin Agak kurang ya Dari korsi Kiai-kiai kita Ulama-ulama kita Itu rata-rata kan Punya puisi Rata-rata Punya puisi Benar Punya puisi Sastra Al-Mahum Gusdur Iya Benar Kemudian Banyak lah Punya Punya ini lah Punya apa ya Sesok seni Seni Dalam hati seni Karena memang Nabi Muhammad mendengarkan Nabi kasih hadiah loh Padahal itu DPO Yang semesti kena hukuman Dan sangsi yang besar Karena diberikan Sastra itu Puisi itu Lagi nanti Kan pujian untuk Nabi Itu ada Wa antalam mawulid Ta asyraqatil ardu Wada'at binurikal ufuku Jadi paman Nabi Bernama Sayyidin Abbas Bin Abdul Muttalib Itu ketika Nabi pulang Dari perang Tabuk Dalam keadaan lelah Paman Nabi Mengatakan Wahai Keponakanku Izinkan saya Untuk Memujim Diizinkan Sama Nabi Dan Nabi Muhammad Mengatakan Gigimu Tidak akan rusak Itu ada doa Dan Sayyidin Abbas Bin Abdul Muttalib Akhirnya membacakan Puisinya Pujian untuk Nabi Wa antalam mawulid Ta asyraqatil ardu Wada'at binurikal ufuku Engkau lah yang ketika Engkau dilahirkan Seluruh alam Semesta penuh Dengan cahaya Dipuji Setelah dipuji Lagi banget mengatakan Gigimu tidak akan Rusak Abbas bin Abdul Muttalib Ayah dari Abdullah bin Abbas Itu usianya 90 tahun Tidak ada satu pun Gigimu yang rusak Puisi Kemudian nanti ada Puisi-puisi Yang lebih dahsyat lagi Ini mohon maaf Tapi gak apa-apa Kalau anak-anak GP Ansor Tidak ada masalah Ada namanya Abu Nuwas Abu Nuwas Itu punya Puisi-puisi Namanya Khomriyat Khomriyat Yang terkait Dengan Khomer Oh iya Itu nanti Tema tersendiri Nanti kita bikin Part 2 nih Jadi Puisi-puisi Yang dibuat Oleh Abu Nuwas Temanya Terkait dengan Khomriyat Tapi disinilah Perlunya Kita belajar Namanya Balah Tau ini Kata kiasan Iya Iya Nah kan repot Kalau gak paham Kata kiasan Bahwa nabi-nabi Allah turun Allah perintahkan Untuk membawa Keadilan Walmizan Mizan timbangan Memang ada nabi-nabi Yang bawa timbangan Kan gak ada Nah disinilah Perlunya Belajar secara Komprehensif Tentang agama Islam itu Bukan hanya Teks saja Tapi konteks Iya Nah ke Maaf keperhatinan kita itu Kadang-kadang Hanya memegang Teks Itulah karena Itulah Kenapa Teks Semata Karena itu Sisi Apa Sisi bagaimana Bisa memberikan Warna Terhadap Kata Terhadap Apa itu Hilang gitu Wah nabi Muhammad Itu kan Beliau itu Uti tujawami Al-Kalib Aku mendapatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemampuan Untuk Memberikan Kalimat Kata yang Singkat Dan padat Dan nabi Muhammad Itu dikatakan Beliau Kalau beliau berbicara Itu para sahabat Mendengarkan itu Dengan nikmat Sekali Karena Susunan kata Yang nabi Yang nabi Sampaikan Dan Mereka Ketika mendengarkan Nabi berbicara Seperti Yang keluar dari nabi Itu seperti Untayan mutiar Nah ini Yang hilang Dari kita Yang tersebar Itu ujaran Kebencian Kemudian Kata-kata Yang gak pantas Padahal Innallaha Jamil Yuhibbul jamah Allah maha indah Mencintai Keindah Waduh Ini Ngobrol Tapi paling Gak bisa Ini Gak bisa berhenti Soalnya Soalnya apa ya Indah juga Yang di Cara bertutur Cara ber Kalau terlalu kaku Misalnya terlalu Kaku Itu mestinya Puisi-puisi Karya Abu Nawas Terutama yang temanya Khomr Dia tuh udah dibakar Dari zaman dahulu Tapi para ulama Mengetahui ini seni Ini kesusastraan Kalau mau kaku Kaku gitu kan Wah ini kok Puisnya mengabadikan Khomr Hei Ini namanya Kesusastraan Seni Kesusastraan Seni Merangkai Kata Wah nanti Kalau kita baca Sampai di Sepanyol Bagaimana Islam di Sepanyol Nanti ada Tokoh-tokoh sastranya Disana namanya Ada satu namanya Ibnu Zaidun Yang jatuh cinta Dengan seorang Gadis Saingannya itu Seorang yang punya Jabatan Akhirnya dia harus Di penjara Ini kayak AFTV Nanti kita bikin filmnya Ibnu Zaidun Jadi cintanya gak kesampean Lari dari penjara Bikin puisi Ini Ini zakar Ini zakar tukibiz zahra'i mushtaqa Wal ufuq talikun Wa mar'al ardi Katraqa Wah Saya berada di satu lokasi Yang Ini zakar tukibiz zahra'i Jadi beliau lari Dari penjara Kemudian ada satu lokasi Waktu itu di Sepanyol Ketika masa kekuasaan Islam Namanya Satu tempat Namanya zahra'i Ini zakar tukibiz zahra'i mushtaqa'i Saya ingat kepada kamu Di satu lokasi tersebut Dalam keadaan rindu Wal ufuq talikun Wa mar'al ardi Katraqa Alam semesta itu Tersenyum Kepadaku Karena waktu itu Keadaan kita sangat indah Sekali Tapi sekarang sudah Sudah putus semuanya Bahkan ada puisinya Ibnu Zaidun Dikatakan Siapa yang baca puisi itu Punya kekasih Pasti putus cinta Jangan Jangan Bahaya ini Sahabat-sahabat sekalian Kita ini bahaya ini Terlalu banyak ini Bukan sama Habib Ali Di sini nih Waduh Ini gak terasa nih Nanti kita bikin Khusus buat bedah-bedah puisi deh Wah boleh Itu kayaknya Menarik juga Soalnya banyak netizen Anak-anak gen Z itu Sekarang gemarnya Bikin puisi Jadi sekarang Sekarang kan ibadah puas Itu dipelesaikan Selamat Ibadah puisi Katanya Wah itu Karena ada hadis nabi Oh ya Yang mengatakan bahwa Puisi itu syiir Itu banyak Mengandung Kata-kata hikmah Dan kalimat Yang tersusun dengan baik Itu Seperti sihir Yang membuat Saya mau bacain lah Satu Satu Ini nanti bisa jadi quote nih Oke Saya senang berjumpa dengan Sahabat-sahabat Karena setiap perjumpaan Itu pasti banyak manfaat Haram untuk hatiku Mencintai selain kamu semua Sebagaimana Nabi Musa Diharamkan Untuk menyusu Kecuali dari ibundanya langsung Wallahi Lakat nabatat Fi kalbi mahabbatukum Kama nabatat Fir rahatainil asabi'u Demi Allah Telah tumbuh Di dalam hatiku Cinta kepada kamu semuanya Sebagaimana Jari jemari ini tumbuh Di celah-celah tangan ini Wah Hubbi Lakum Tabu'an Bi ghairi Takallufin Wattab'u Fil insan La yataghyar Cintaku Kepada kamu semuanya Adalah cinta Yang asli Dan yang namanya Keaslian Tidak akan pernah Berubah Satu lagi Aini Ligairi jamalikum La tanzuru Wasiwakumu Fi khatiri La yakhturu Mataku Untuk melihat Selain keindahanmu Gak bisa Jadi yang terlihat Di mataku Hanya Keindahanmu Misalnya Waw Aini Ligairi jamalikum La tanzuru Mataku Tidak bisa melihat Kecuali keindahan Waw Wasiwakumu Fi khatiri La yakhturu Selainmu Di dalam benakku Tidak pernah terlintas Wa izah Nataktu Fafi hadithi Jamalukum Wa izah Sakatu Fafikumu Hadhasu Kalau Saya Berbicara Maka isi Pembicaraan Saya Keindahan Kalau Saya Diam Berarti Saya Sedang Diam Memikirkan Sampai disini Nanti batal puasa Wuh Wuh Waduh Ini sih Kayak Ini Aduh Kayak anak senja Kita ini Tapi senja di timur tengah Sudah cukup Dunia penuh Dengan kesulitan Sudah cukup Beban hidup Beban hidup Yang indah Nisop 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 itu kan Batas Minimal Jadi kalau Punya Punya uang Kelebihan uang kita itu Sampai 86 gram emas Gak terpakai Sampai Satu tahun Namanya haul Nah Kalau tengah-tengah terpakai Gak jadi Gak jadi wajib zakat Nah Ketika Satu tahun Udah haul Gak terpakai Dikeluarkan 2,5% Nah Kalau Sudah dikeluarkan 2,5% Gak bertambah lagi Gak wajib zakat lagi Jadi jangan sampai nanti Sahabat-sahabat Teman-teman Wah Kalau kita bayar zakat Setiap tahun Duit kita habis Enggak Jadi Jadi harus Satu Apa Satu tahun Haul gitu Baru wajib Karena tidak ada dalam Ajaran agama tuh Yang menyusahkan Dan memberatkan Gak ada Bayangkan Kalau orang gak punya Disuruh mengeluarkan Gimana Kenapa diminta Untuk dikeluarkan zakatnya Contoh yang paling mudah Tadi itu kan Karena Setiap kelebihan itu Berbahaya Oke Setiap kelebihan itu Berbahaya Ya Kelebihan tidur Gimana Iya Bahaya Kelebihan makan Nyakit Kelebihan duit Nah ini jujur Gak Gak jujur Gimana Soalnya Saya belum bisa menjawab Belum pernah kelebihan duit Jadi Semua bentuk Kelebihan itu Berbahaya Balon Kalau dipompanya terlalu itu Gimana Ledak Kenapa diminta Dan Saya mendapatkan amanat Di Lazisnu Nah Kenapa saya Sahabat-sahabat Kenapa saya menanyakan Ini Soalnya Habib Ali Ini sekarang Beliau adalah Ketua Lazisnu Nah saya mau ngajak Mau ngajak Semua teman-teman Generasi Generasi muda Generasi muda Ansor nih Milenial nih Milenial Dari sekarang Bantu Untuk Kita bisa Membangun Melalui Sedekah Sedekah itu gak terbatas Bisa banyak Bisa sedikit Dan sekarang sudah terbuka Untuk bisa Menyampaikan Dan kita percaya Sekali Bahwa Sedekah itu Jangankan kita yang muslim Orang-orang yang gak punya agama pun Yang melakukan penelitian Bagaimana manfaat berbagi Itu ada penelitian Kalau tidak salah Di Harvard University Itu Seorang bisa mendapatkan Happy Ketenangan itu apa Ketika dia bisa membantu orang lain Makanya Saya mau mengajak Dari mulai Berapapun gitu Dan kita Mengharapkan Lazisnu Untuk Kedepan ini Akan ikut Terus Merawat jagat Membangun Membangun peradaban Dan kalau mau zakat Atau sedekah itu bisa di Lazisnu Jangan kemana-mana Ke Lazisnu Gitu Jangan pindah ke lain Jangan pindah ke lain hati Tetap di Lazisnu Selalu di hati Jadi Berapapun Disitu Silahkan buka nanti Di websitenya Nucar.id Itu silahkan dibuka Disitu nanti banyak pilihan Nanti mungkin Ada yang mau nyumbang 10 ribu Ada yang mau nyumbang 100 ribu Kalau kita Kita kan Mohon maaf ya Kita sebagai muslim Dari mulai kecil Sebetulnya sudah dilatih Untuk berbagi Belum bisa Membagi apa-apa Kita sudah akikah Akikah itu apa Jok? Iya makan Bagi Berbagi Jadi saya Minta dukungan Dari semua Untuk Lazisnu harus Tambah Maju Tambah Keren Dan benar-benar Bermanfaat Dan kita mengharap Nanti Dari generasi Yang akan datang Itu Menjadi generasi Yang kuat Agar Generasi Yang Benar-benar Bisa memberikan Sumbang Sihni yang terbesar Untuk bangsa Dan negara Jadi kalau mau nyumbang Bentuknya apapun Sebesar Dan sekecil Apapun Sudah ada Lazisnu tempatnya Wow Saya Insya Allah Zakat di Lazisnu Pokoknya semua Mau Zakat Mau sedekah Mau wakaf Jadi nanti Zakat itu bisa transfer Beb ya Wah sekarang sudah Gak perlu Terus gimana niatnya Gimana Gimana ininya Sekarang masuk surga Itu tambah gampang Mohon maaf loh Tuhan mempersulit Anda masuk neraka Nah Masuk surga Cukup transfer Ke Lazisnu Zakatnya Zakatnya Infaknya Nanti itu Silahkan Mau Yang mau zakat Mungkin kan ada Sahabat-sahabat Yang profesional Yang Maaf loh ya Satu bulan Itu gajinya sudah nisok Baru satu bulan Dan kadang-kadang Ada yang tanda tangannya Satu hari itu Setengah nisok Masa Petani Petani loh kan Kalau dalam Viki itu kan Petani itu kan Ada dua model Pembayaran zakatnya Paling tidak Kalau dia Mengandalkan dari air hujan Itu dia Zakatnya 10% Kalau dia Kena biaya lagi Karena memang Harus ada tambahan biaya Dia kena 5% Masa Generasi sekarang Yang profesional Zakatnya masih 2,5% Kalah dong sama apa Pertani Jadi orang-orang Tangan sawah Ini anak-anak Sekarang ini Banyak banget gitu Cuman bermodalkan Ini Udah Dapat gitu Sanyak Sekarang itu Bikin aplikasi Laris Aplikasinya kan gitu Iya dipakai orang Dia jangan Merema Makanya ada Naumussoim ibadah Gitu kan Jadi tidurnya Pembuat aplikasi itu Duit Tijara Tijara Menguntungkan gitu Jadi Jangan segen-segen Dan sudah terbuka Anda untuk Menyalur Apa Menyalurkan Dan kami di Lazisnu Insya Allah Dengan semua perangkat Yang ada di Lazisnu Akan menerima Dan menyalurkannya Dengan Sejujur Jujur Jujurnya Amanah Dan saya Pribadi Juga Selalu mengingatkan Semenjak saya mendapatkan Amanat ini Tidak boleh ada Di bawah satu rupiah Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Karena bukan uang saya Bukan uang anda Dan pertanggungjawabnya Bakal panjang Waduh Itu kan Akhirnya Kita semuanya sudah dengar Bagaimana Nabi Muhammad Mengatakan bahwa Orang sudah sholat Sudah Beribadah Tapi nanti hilang Pahalanya Karena mengambil Harta orang lain Karena mencaci Atau mencelah orang lain Jadi Saya minta dukungan Dan sebesar Sekecil apapun Kalau ingin menyumbang Ingin memberikan bantuan Mau namanya sedekah Atau zakat Atau yang lainnya Kadang-kadang kan vidya Ya Mungkin ada yang istrinya Pengantin baru Ya 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 Hamil Ya ya benar Boleh bayar vidyanya Lewat Lazisno Tinggal buka saja Bisa di transfer Jadi masuk surga lebih Gampang Mudah Ini kita aja nih Yang gak Gak ini Kalau gak mau masuk surga nih Aduh Nanti kita bakal Ngobrol lagi nih Sama Habib Ali Soalnya ini udah Waktu juga nih Bib Udah kayaknya Dengan senang hati Ini tidak cukup sih sebenarnya Kita berbincang Mulai dari persoalan Bahasa Masuk ke sastra Masuk ke Puisi-puisi Waduh Enak sekali Kemudian zakat Zakat itu kan Kalau diprepeli Secara bahasa Itu Tidak dikatakan Tidak dipilih Diksi Kecuali diksi yang bagus Zakat Zakat itu artinya apa Dari anumu Berkembang Jadi siapa yang membayar zakat Berarti dia mengembangkan Mengembangkan Artinya menjadi berkah Uangnya Untuk dia Dan untuk yang menerima Karena kan Pemilihan diksi Dalam agama Islam Itu keren banget Wah keren banget Saya kasih Saya kasih contoh Bagaimana Nabi Muhammad Ketika memilih Untuk majelis taklim Nabi gak sebut majelis taklim Tapi taman surga Kalau kamu melintasi Taman di atas taman surga Maka kamu berhenti Maka kamu berhenti disitu Tidak disebut majelis taklim Tapi Nabi menyebut Taman Taman surga Kemudian Nabi tidak pernah Mengatakan kematian Itu kematian Nabi menyebut Hasadu umatima Baina sitina wasabain Hasad Itu artinya panen Nabi gak menyebut Matinya umatku Di umur 60 Dan 70 Tapi Nabi menyebut Hasad artinya panen Kenapa Karena kehidupan ini Bercocok Tanam kebaikan Kematian itu adalah Panen Hari panen Jadi kalau gak percaya Nanti yang meninggal Panen gak lo Gitu Dan mau gak Jadi pemilihan kata Zakat itu dipilih Dengan diksi zakah Karena dia akan menjadi Mengembangkan Zakah Yasku itu bisa berkembang Bisa membersihkan Harta yang dikeluarkan zakat itu Berarti yang mengeluarkan zakat itu Sedang mengembangkan keberkahan dari harta Dan yang menerima juga bisa mengembangkan Kualitas kehidupan Nah itulah saling membutuhkan gitu Alhamdulillah Terima kasih banyak Bip Ali udah menyempatkan diri Hadir di studio Berbincang dan berpuisi bareng bersama Mempersembahkan 1,2,3 byte bersama kita Subhanallah Saya senang sekali bisa hadir disini Dan kembali saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Terima kasih Bip Amin 88 Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Penuh dengan kesuksesan Dan Indonesia menjadi tambah indah Dengan 88 tahun Dari kelahiran GPNS Aduh Ini memang masih suasana harlah nih Sahabat-sahabat Makasih juga sahabat-sahabat Udah ya nonton disini Kalau ada yang ingin disampaikan Silahkan komen di bawah Dan sahabat-sahabat sekalian Kita akan jumpa lagi Sekali lagi terima kasih banyak Bip Ali Kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi Kalau bisa mungkin di ruangannya Bip Ali ya Di seberang Boleh Kita biar lebih asing ngobrolnya Boleh dengan senang hati Diundang semuanya Dan saya mengundang semuanya Lazisnu terbuka pintunya Untuk mengantarkan Anda ke surga lebih cepat Amin Amin Terima kasih banyak Masih banyak juga sahabat-sahabat sekalian Udah nonton Di acara OMJ malam ini Kita akan jumpa lagi di OMJ Di waktu Minggu depan ya Oh insya Allah Dan ini adalah Ini juga nih Selamat Hari Raya Idul Fitri nih Sahabat-sahabat sekalian Yang ada dimanapun Se-Indonesia Se-Nusantara Mohon maaf lahir dan batin Kami dari Kru OMJ Yang ada di Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Memohon maaf dengan dari Kerendahan hati dan Kedalaman hati Kalau ada selama Program podcast OMJ program ini Berlangsung Di Channel Gerakan Pemuda Ansor Ada kata-kata yang salah Keliru Yang keluar dari mulut saya Atau mulut dari teman-teman Mohon maaf Sebesar-besarnya Kami adalah Manusia Kita Kami adalah Hilaf juga Jadi Mohon dimaafkan Di momen lebaran ini Idul Fitri ini Semoga kita saling Diberkahi oleh Allah Di mobil mereka Dan Diampuni Segala dosa-dosanya Makasih sahabat-sahabat sekalian Terima kasih Terima kasih udah Menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih